Salam Kerdas, Salam Rahayu, 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 Sakum, Tumatih Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan Semesta Alam Yang telah memberi kita keberkahan dan kenikmatan hidup dalam semesta ini Doanya kita ucapkan terima kasih dan vakti kita kepada kedua orang tua kita Dan kepada para leluhur-leluhur nusantara Karena mereka-mereka semua kita ada saat ini Dalam kesempatan hari ini, saya Surya Lawu bersama Mas Adik Kita akan mengambil tema Silsilah Sri Aji Joyoboyo Yaitu sosok Satri Opiningit Dan juga peramal Yang meramal akan datangnya kembali Satri Opiningit dan Ratu Adil Di era modern ini Ini nanti kita akan Tanyakan silsilahnya Secara lengkap kepada Mas Adik Biar dari isi Surakarta Dari seni perdagangan Dan memiliki channel Channelnya Mas Madiro Jajar Channelnya Madiro Jajar Nah semoga kita bisa lebih Tahu tentang silsilah dari Si pembuat Ramalan Satri Opiningit ini Dari Turun-turun siapakah dia Kita tanyakan langsung Kepada Mas Adiknya Ini Mas Adik Ini kan Sering dibicarakan Tentang Kemunculan sosok Satri Opiningit dan Ratu Adik Nah si pembuatnya adalah Prabu Joyoboyo Di Ramalan Joyoboyo Nah ini yang saya tanyakan Tentang silsilahnya Dari Dari siapa saja dia ini Sampai Sampai ketemunya ke Prabu Prabu Joyoboyo Coba sampai jelasin Oke Ya ini Sambil kopi santai Kalau menurut Pengetahuan perdalangan Tokoh Sri Aji Pamoso Prabu Joyoboyo Dalam IPS Sejarah Yang sudah saya terima Sosok Prabu Joyoboyo Adalah Raja Kediri yang kedua Dan beliau Juga termasuk Raja yang paling termasyur Nah kalau di dunia Pedalangan Kalau dalam dunia Pewayangan itu Sri Aji Pamoso Prabu Joyoboyo Sendiri itu Adalah Keturunan Arjuna Raden Janoko Satiwapan Nga Pandowo Pandawa dari Urutan ketiga Lah Kalau Tentang Silsilahnya Silsilahnya Prabu Joyoboyo Sendiri itu Semenjak dari Kalau awal Awal mulanya Itu Dari Raden Janoko Dari Pangeran Arjuna itu Terus Raden Arjuna Mempunyai Anak Mempunyai Seorang putra Yang bernama Abimanyu Abimanyu Lah Sehubungan Abimanyu Gugur di Medan Laga Di waktu Baroto Yudho Jayobain Binangun Abimanyu Gugur dengan Ranjak Ranjak Gaman Nah Tetapi Segugurnya Abimanyu Si Untari Dari Untari Sendiri Yang itu Istrinya Raden Abimanyu Itu Sudah Mempunyai Putra Sudah Hamil Sudah Mengandung Putranya Si Abimanyu Sebelum Si Abimanyu Gugur Di Medan Laga Yang bernama Parikesit Itu Cucu Raden Janoko Prabu Parikesit Prabu Parikesit Yang Mendirikan Kerajaan Negoro Yoastino Bukan Ngastino Kalau Hastina Sendiri Itu Semenjak Prabu Duryudono Setelah Baroto Yudho Jayobinangun Kurawa Habis Yang Dibasmi Oleh Perkodara Terutama Yang paling Banyak Memakan Korban Atas Meninggalnya Para Kurawa Itu Negara Hastinat Sudah Digantikan Nama Semenjak Prabu Parikesit Yaitu Negara Yoastino Prabu Parikesit Mempunyai Seorang Putra Dari Kedua Permaisuri Prabu Parikesit Mempunyai Kedua Seorang Putra Yakni Satu Raden Gendroyono Dua Raden Sudarsono Gendroyono Lagi Mempunyai Putra Yaitu Seriaji Pamoso Sudarsono Juga Mempunyai Putra Yaitu Sari Wahono Raden Sari Wahono Begitu Mas Kalau Menurut Hurutannya Jadi Itu Kalau Dari Pertama Ya Kondangnya Raden Janoko Itu Setelah Menerima Wahyu Maghutoromo Semenjak Cucu Arjuna Itu Sampai Turun Temurun Itu Akan Menurunkan Seorang Raja Setelah Dimanyu Jadi Kalau Dihurutkan Itu Raden Janoko Terus Janoko Mempunyai Seorang Putra Raden Nabi Manyu Mempunyai Seorang Putra Prabu Parikesit Mempunyai Kedua Orang Putra Lagi Prabu Gendroyono Sudarsono Dua Terus Gendroyono Mempunyai Putra Prabu Sari Sari Wagono Nah Mengapa Prabu Joyoboyo Sendiri Kok Tidak Mendirikan Tidak Menduduki Tahta Di Yohastino Itu Juga Ada Konflik Tentu Mungkin Bisa Diulas Untuk Lain Waktu Setelah Prabu Joyoboyo Dia punya Putra Sepra Jadi Raja Juga Menjadi Raja Yakni Raden Joyo Amisheno Prabu Joyo Mijoyo Yang Meneruskan Putranya Lagi Baru Prabu Angling Darmo Jadi Prabu Angling Darmo Itu Cucu Dari Prabu Joyoboyo Nah Kalau Setelah Prabu Angling Darmo Sendiri Itu Sudah Tidak Termasuk Serial Layang Madio Kan Ada Layang Burwal Ada Layang Madio Ada Layang Bedok Nah Kalau Setelah Prabu Angling Darmo Sendiri Itu Sudah Cerita Panji Bahkan Sampai Sejarah Tumapel Sejarah Singasari Itu Sudah Kalau Dibawakan Wayang Dibawakan Dalam Cerita Wayang Itu Kan Kalau Kebanyakan Yang Lebih Pas Lagi Itu Untuk Cerita Ketopra Jadi Untuk Drama Drama Lokal Drama Lokal Prabu Prabu Jayaboyang Ini Ada Hubungan Dengan Majapahit Mungkin Nanti Itu Keturunannya Kalau Itu Dilurutkan Kan Bisa Mas Itu Berarti Mas Keturunan Dari Jayaboyang Iya Keturunan Karena Singasari Sendiri Kan Juga Bekas Dari Kediri Berarti Dari Dulu Raja Raja Yang Yang Pernah Masyur Dari Nusantara Ini Ada Kenyataannya Adalah Anak Cucu Dari Prabu Jayaboyang Ataupun Dari Penewo Itu Cucu Dari Arjuna Dari Arjuna Sendir Kalau Diurutkan Dari Prabu Jayaboyang Itu Semenjak Ragen Janoko Itu Berarti Ini Juga Ada Hubungannya Bahwa Satrio Piningit Ataupun Yang Makan Menjadi Sosok Ratu Adil Adalah Dari Peturunan Majapahit Berarti Itu Juga Anak Cucunya Dia Sendiri Nah Ini Sekilas Sil-silah Dari Prabu Jayaboyang Untuk Menambah Pengetahuan Kita Semoga Ini Berguna Ataupun Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Dan Apabila Ada Kurang Lebihnya Saya Dan juga Mas Adid Mohon Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Ini Hanyalah Sebuah Pengetahuan Mengetahuan Dari Kami Mungkin Bisa Menambah Pengetahuan Untuk Yang Lainnya Nanti Kalau Ada Pesan-pesan Ataupun Yang Kurang Berkenan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Terima Kasih Dari Saya Surya Lawu Dan Mas Adil Dari Isi Surakarta Semoga Kita Semua Selalu Dalam Berperkahan Tuhan Yang Maha Kuasa Salam Cerdas Salam Rahayu 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 Sahagung Dumati